Intro Welcome back to Durian Traveler Hari ini kita akan Soap pening dan makan bareng Teman-teman Durian Traveler Serunya makan Bersama teman-teman Terima kasih 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 Sudah, sudah lama. Tapi agak lebih abdol saya minta tanpa sikit untuk menjelaskan, Bunga Trevor itu apa sih? Sama Mas Alif kan, dia petani, Indonesia petani, petani menen, gitu ya. Ini kan buat dunia kita-kita, istilahnya nggak nyamu ini petani sama penyuka motor gitu ya. Tapi kan ternyata kita silaturanginya terjadi di sini. Sedangkan saya tidak tahu sejarahnya dunia Trevor itu seperti apa gitu. Gitu Mas, terima kasih. Perkenalkan nama saya si Buktir Wanto. Sebenarnya sejarahnya durian Trevor itu menarik. Sebenarnya kami sama kayak teman, kumpulan, kumpulan teman-teman, teman-teman durian. Hobinya hunting durian baru. Terus melihat, kita suka sekali hunting melihat potensi durian di Indonesia. Kita adalah sumber durian terbanyak di dunia. Tapi kenapa kualitasnya tidak baik dan kalah dengan durian teman-teman di Thailand dan Malaysia. Dari hal inilah kita mulai berpikir, yuk kita belajar tentang durian. Akhirnya kita tergabung dalam, kita bikin komunitas. Komunitas, pengemban durian itu dari manapun, ada berbagai kalangan sebenarnya. Jadi intinya komunitas penyuka pemakan durian. Yes. Sampai akhirnya kita keliling Mas Bimas ke Malaysia, ke Thailand, pulian potensi. Sampai ke luar negeri gitu. Sampai ke luar negeri gitu. Siapa saatnya hanya pengen makan durian? Yes. Asli lah itu. Asli. Empat hari, empat malam kecuma makan durian. Saya aja penggemar motor, nggak pernah datang ke Amerika. Ini mah benar-benar orang gue atur ganda. Berarti Bang lebih gila dari ketuka motor ya Bang? Tapi lebih gila lagi, Saudara. Ya sama Bang Mimas. Senang makan durian, suka bikin komunitas, yang pada akhirnya tidak puas dengan durian kita, terus pergi ke mencari durian yang nomor satu. Sebenarnya ke Thailand dan Malaysia itu kita pengen memetain bagaimana sih sebenarnya potensi durian secara global. Karena Thailand adalah eksporter tersebutnya. Tahun berapa tuh? Sebelum COVID. Sebelum COVID kita jalan-jalan dan karena di komunitas kami itu tergabung banyak sekali petani durian, penggemar durian. Dua tahun semua sudah berkata bahwasannya petani kita tidak punya durian. Kita harus bergerak. Orang yang cuma jalan-jalan. Kita tidak bisa berbaca-baca. Terus beri nawan-awannya. Pertanyaan kan kita mau bergerak, kalau tidak ada duriannya tidak mungkin. Nah akhirnya setelah COVID ini kita COVID kita bingung. Kita biasa jalan-jalan gak bisa, mau kemana-mana gak bisa. Akhirnya, udahlah. Kita bisa disimpan. Kita ada kelebihannya. Karena kira-kira-kira kita bisa secara profesional. Ada uang yang kita sisihkan untuk melatih petani. Itu mimpi indah. Tapi apa? Wow, ini dia. Durian kuang-kuang informasi. Tetap. Ya akhirnya, bagaimana kita menulankan ini? Tanpa ilmu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita belum moda. Kita belum moda. Kita belum moda. Dan alhamdulillah, Kita pelatih langsung dari hujung bulu. Sumatera. Eh, dari asa. Kita bikin pelatihan semibu untuk petani. Bukan bisa. Jadi, Ini adalah gerakan-gerakan yang pengen kita tularin. Tentu teman-teman komunitas. Biasanya, Di duriannya bukan motor. Maaf. Biasanya, Kita pengen ada pergerakan. Begitu. Akhirnya kita bikin. Store, store, store. Dan gimana. Ini ada perputaran yang baik. Nihat yang baik. Dan akhirnya, Uwe berkandung tentang apa. Gimana sih milik muria yang bisa? Ini bulan. Karena bulan kita banyak. Tapi saking baiknya kita pusing. Mana yang mau dikembangin. Mana yang hanya. Ya seperti ini. Kalau teman-teman lihat. Ini namanya lebar bulian. Bukan. Ini kuang mani. Kuang mani dari Thailand. Ini lokal Indonesia. Jadi kalau kita lihat. Kita kembangin. Ini kan susah. Nggak menarik. Berarti kembanginnya ini. Begitu kan. Tipikal durian seperti ini. Sangat banyak di Indonesia. Tapi masih diantap murah. Kan sayang. Karena ini potensi perlu dikebunkan. Ini harganya lumayan. Cobain dulu, Don. Bagaimana? Dicobain. Saya itu sebetulnya ragu. Benar. Saya biasa makan durian yang kelas 100 ribu. Itu enggak. Udah empal. Ini. Saya dengar. Juta-juta. Nanti kasihan tukang durian yang di. Dua batu. Saya udah males makan. Kayak mobil. Dulu kita pakai mobil tanpa AC. Naik ke mobil AC. Udah males. Kalau mas. Sama. Sekarang dia main kali kan. Turun ke yang bawah juga. Nah. Tapi gitu. Tapi mau ngomong gratis. Badi coba. Gimana Pak Cik. Bismillah Pak Cik. Reaksinya. 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 Ini baru pertama nyoba. Baru pertama nyoba. Baru pertama nyoba. Bismillahirrohmanirrohim. Ini namanya durian yang turin. Sama traveler. Bapak, bapak, bapak. Cik donatnya udah 100 ribu. Oh. Oh. Loh. Tobok. Aduh. Baru gue tobok. Saya mau tanya. Ma tanya, Ma. Ma. Saya mau tanya. Kalau udah beres makan durian. Terus minum anggur merah nggak apa-apa ya? Eh. Tidak. Tidak. Ini ada teman saya yang nganya. Siapa kalau. Eh. Ini jadi siapa? Ini buah mani. Buah mani dari Thailand. Buah mani dari Thailand. Buah mani. Masih impor. Thailand ya. Thailand. Ini yang kelas berapa kata? Klas 2. Klas 2. Klas 2 ya. Ini baru kelas 2. Ya. 350 ribu. Nanti ada kelas satunya nggak dikasih nggak? Dikasih coba nggak katanya. Ada 350 ribu. 350 ribu tuh pergil. Perkiro. Gak buyon saya mau buyon. Gak apa-apa Padi. Dari yang bawah dulu ke atas Padi. Kalau dari atas ke bawah nyungsep Padi. Alhamdulillah. Carasal OGE durian juta-juta. Hei. Burian. Tak sering. Eh. Masih kereksi itu. Jadi durian itu sudah ada yang dikebunkan. Dan yang masih. Mas. Dengan kemampuan. Masih. Buar maki. Jadi kalau teman-teman lihat hidangan ini. Masih masih tanaman hutan. Jadi belum diseleksi. Dan buah-buah seperti pahaman ini. Sudah diseleksi dikumpulkan. Sudah dari 30 tahun yang lalu. Dan khasnya setiap dibuka. Satu ya dia. Yes. Satu. Satu. Kalau gitu kan. Banyak. Bicinya menumpuk. Dan agak tipis. Mas. Saya mau tanya mas. Iya pak. Kan biasanya kalau orang Sunda dulu ya. Kalau biar gak bau durian. Biar kolokok kan. Kedang. Gak enak. Kan ini benar. Haruskan untuk air putih di kelopok ininya. Tidak. Mitos. 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 Maksud saya sih Rich. Bagaimana strateginya makan durian. Biar gak. Gak terap gitu ya. Ada-ada teorinya. Tapi gilang-gilang. Jadi bau durian makan durian. Jadi bau durian. Jadi bau durian. Makan durian. Makan. 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 Ini kan bukan hewani ya. Dia ada. Tidak mengandung kolesterol. Kolesterolnya pun nabati. Jadi hanya gulanya saja. Gula. Betul? Gula. 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 Oh iya. Ini orang sepulsi itu belum pernah makan durian. Eh serius. Serius. Saya punya fotonya. Saya punya videonya. Ya bau nya aja dia mudah buntah. Serius. Pat. Satu lagi. Pat. Satu lagi. Pegangin. 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 Dari pertanyaan akan tadi yang memperlihatkan dengan minum panggung merah itu kan alkohol itu durian tidak disarankan untuk berbarangan dengan alkohol namun apabila dengan kopi itu sangat bagus tapi mas Alif malah ini dipotong mas Alif kadang-kadang ini serius tapi santai kadang-kadang saya tidak suka orang berprinsip apapun itu makan durian berbahaya ini bicara durian tanpa dia sadari kita merokok berlebihan setiap hari tidak pernah menanya rokok berbahaya tidak nah si durian gak sengenah di teangan doi penyakitnya gak senikmati ya kita gak usah pusing jadi istilahnya istilahnya kadang-kadang kita perlena yang wajib aja tidak dilaksanakan ini masalah hadis dibesarkan-besarkan harus pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau menikmatimu saking bareng-bareng kali bantan tibur dua tahun sekarang ini tidak kecewa kemau sama sekali kondisi alapan maka mas Sikir jangan ragu saya sih mau ngasih payah ke teman-teman aja saya besok juga ini bibit dari kamas Sikir ini dunia saking yang Malaysia itu Malaysia series ini sebenarnya yang mahal termahalnya ada yang 600 ribu ke kilo tapi sudah tidak musim sama yang muda turi hitam kalau ini Nusangki sekitar 450 ribu satu kilonya berarti ini satu buat reato mas kalau satu kilonya aja udah 96 harga 1,2, 1,5 jadi jauh-jauh ke Malaysia menikmati durian ini asal-mu asalnya seperti itu saya udah panen Pak di Ciampun durianmu saking 400 ribu pak sekilo di kebun di kebun saya saya nanam di Ciampun saya ada 3 hektare 2 hektare alpukat setengah hektarnya durian itu saking dan itu rebutan ini temen yang kurang ajar pak temen yang mau beli aja suruh antri pak tidak ada privilege tidak ada ya tidak ada biasanya satu pohon itu berbuah berapa butir? saya kan baru berbuah pertama itu gak saya urus ditantang sama Pak Hilal Hamdi Hilal Hamdi Hilal Hamdi mantan menteri zaman yang kusur saya gak ngurusin durian saya ngurusinnya alpukat ditantang sama dia ini buah saya borong buahnya karena trigger itu saya buahin satu pohon itu ada yang sampai 60 satu pohon ada yang 30 ada yang 20 tapi gini deh kita gak usah ngomong satu pohon saya ngomong dua tangkai satu pohonnya banyak tangkai ada dua tangkai saya beli motor satu hitungannya begitu ya satu tangkai dapat minja bulan lalu biasanya panen satu pohon kita kasih silatur Rami murahin asalnya ada petani murahin aja jadi jadi di tetangga Rami namanya ada Pak Haji beliau juga nanem jenisnya bawor potensinya 80 pohon itu satu sim sekitar satu 80 pohon itu gak perlu jualan gak usah jualan gak usah jualan cukup mongguin aja di pada daftar jadi pohonnya udah di teging punya si A punya si B punya si C gak bisa sodok makanya dia mau beli aja ngantri kalau Pak Haji kalau ada yang punya tanah nih sekian hektare misalnya misalnya kerjasama seperti apa apakah kita harus beli bibitnya ini apa nih ngomongin durian Pak Alpuket nih soalnya ini jarak panas cocoknya durian kalau misalkan saya punya lahan saya punya lahan gak mau pusing yuk kerjasama saya dapat apa nih dapat durian dapat mong ini maksudnya nanti kita kerjasama nanti kita ada 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 itu sebenarnya sendiri konsepnya karena kita sudah melakukan itu berkebun ya apa kak apa kak kita kasih jalan di sini abun bisa gratis abun bisa bayang yang saya tahu ya pasti rasakan ini sekaligus mau membuka musangking ini seremoni soko peninggungan travel store bandung bismillahirrohmanirrohim takbir ini musangking fresh yang sudah dibekukan menggunakan nitrogen jadi ini tahan disimpan satu tahun pun dia tidak akan rusak kalau disimpan di pembekuannya ini biasa dari gas ini dipasang ada masalah tidak dibekukan, orang yang dikawaran tidak dibekukan ngetes, ngetes ini yang bagus Allah Akbar gagal gagal itu yang jeleknya gagal gagal, itu gagal jadi tetap itu warnanya juga kurang menarik jadi terasakan enaknya nyari dunia kayak gini benar ini beda gitu kumabaji ngenahen 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 lain ngenah kan ngenahen beda bener ya sama yang ini beda ya ini enggak gaga gagal gagal ini baru 60 persen mas baru 60 persen? ini gak wayang aku kan dikit-dikit, bayarnya kan kurang karena banyak, iya, patungan paling jauh tapi seburang-burangnya berapa mas? 24,30 kalau di Malaysia kita seberang 24,30 ini dari Thailand? ini dari Thailand? Thailand dari Thailand sekarang ini cani cani sekarang bagian ipang, mana ipang? ya ini kelapa, ini dari kelapa namanya apa ini? cani cani woi ini udah makan di sana ini jadinya dari musaking turun set tapi saya mah 60 persen udah dahsyat itu gimana nomor satu, misalnya nah, yang asyik jeruk yang asyik jeruk yuk yang belum kebagian, yang belum kegagian kasihnya awal awal apa ini? awal gak kerasa habis musaking tapi tetep enak tapi bahwa saya tetep enak, tapi bener yang tadi tapi tetep musaking ini 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 ada perbedaan-perbedaan dari yang tadi yang nomor 2 yang nomor 2 yang Paul pinter beliau lidahnya langsung bisa mengidentifikasi dengan baik 10 persen 10 persen yang beliau woi 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 banyak banget sih bismillahirrahmanirrahim woi 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 ini enak om oke ya saya tes ya saya buktikan nih enak apa enggak 1,2,3 Bismillahirrahmanirrahim oke lihatnya ke kamera mantap mantanya ini hurrah mantap 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 gak akan gagal nih makan luar biasa luar biasa luar biasa hehehe lejat gila 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 walaupun sebenarnya dari sisi harga rasanya anjing banget hahaha lihat hidup ini ya ada dana gilaedip gilaedip k habt ternyata walaupun ternyata su충 luar knee gila близ gilaes gerakas gerakas gila cards gas gila dikumpul sambil mengopalkan kakak-kakak kita semuanya dikumpulkan Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, serunya menikmati durian dari teman-teman di Bandung. Soalnya you travel, you durian, travel ya.